Tidak siap Biarkan dia sama abu jalan Yang perlu diajak hijrah ini adalah Abu Bakar Karena dia yang ready, siap Lalu kemudian Abu Bakar sedikut Siap, Abu Bakar nanti malam kita jalan Samikna wakana Setelah kasih tau nabi pun pulang Pulang ke rumah Siap-siap Malam, habis isyak Tidur Nabi itu tidurnya habis isyak Makanya nabi mudah bangun jam 2 malam Isyak jam 8 9, 10, 11 12, 1, 2 Kita tidurnya jam 1 Gimana mau bangun jam 2 Tidur jam 1 Di setel jam Jatuh Nanti, besok pagi Sama-sama HPnya mati Gimana mau sholat subuh Oleh sholat itu Maka berbeda jam tidur orang dulu Dengan orang sekarang Lalu kemudian nabi s.a.w. tidur Setelah isyak Malam dia bangun Biasanya nabi kalau bangun itu Dia sholat tahajud Tapi malam itu Nabi Biasanya nabi bangun sholat tahajud Ke masjidil Arab Di samping Ka'bah Dia sholat Kalau Siang gak bisa sholat di samping itu Pernah nabi coba sholat di samping Diikat kepalanya Disungkup Sampai akhirnya Sayyidah Motimah menyelamatkan Takut Disungkup oleh kapil musrik Diceki oleh kapil musrik Makanya kalau ada jamaah Sekitar masjid Darussalam ini Rumah dekat tapi gak ke masjid Berarti takut disuk Takut diceki Lepas kenapa gak ke masjid Darussalam Takut saya diceki Nanti ada Mohon izin sebentar Rumah mematikannya Saya buat Di atas pesawat Lalu kemudian Malam itu datanglah Anak-anak muda Mau menyusup Masuk ke dalam Ketika mereka sedang berada Di depan pintu rumah Nabi Muhammad Nabi buka pintu Itu yang disebutkan Bapak ibu hafal semua ayatnya Surat Bagian depannya kami buat tembok Bagian belakangnya tembok Tembok depan Tembok belakang Siapa yang bisa Mereka tidak bisa melihat Mereka seperti patung Di depan rumah Nabi tembok Nabi keluar Nabi ambil pasir Nabi leparkan ke atas Jatuh pasir itu Ke kepala mereka Berikut itu mereka tarik Eh Orang pasir Nabi sudah berlari Saya cuma mau ngasih tahu Saya gak mundur Itu setelah Lalu kemudian Nabi berlalu Pergi Nabi menuju rumah Setelah Nabi berlalu Mereka tersadar Seperti terbuka Kenapa ada pasir Masuk mereka ke dalam Masuk mereka ke dalam Langsung menuju Tempat tidur Nabi Mau mereka cincang Eh jangan dulu Kita buka Ternyata yang tidur disitu Adalah Nabi Apa pelajaran dari sini Kalau mau bunuh orang Pastikan dulu Janganlah selalu bunuh Sniper Pastikan dulu Yakin gak itu Aku akan Yakin terbuka Wah bukan Nabi Muhammad SAW Siapa ini Sayyidina Ali Bangunkan Ali Waktu itu Umur Sayyidina Ali Jarak Usia Antara Nabi Muhammad Dengan Sayyidina Ali 30 tahun Nabi mendapat Wahyu Umur 40 tahun Berdakwah di kota Makkah 13 tahun Jika Waktu hijrah Umur Nabi 53 tahun Berapakah Umur Sayyidina Ali Waktu malam itu Mestinya Soal ujian CPNS Itu begitu Jadi ada matematiknya Ada sejarahnya Ini saya waktu tes dulu Tono, Dini, dan Tony Jaga warnet Dini bekerja di waktu pagi Tono di waktu malam Tono dan Dini Tidak mau kerjasama Karena pernah pacaran Mereka belum move on Jam-jam berapa saja Mereka bisa kerjasama Apa itu Kita jauh-jauh belajar Hadis ke Maroko Tesnya Tono, Dini, dan Tony Maka malam itu Umur Sayyidina Ali 23 tahun Anak baru selesai S1 Sedangkan Gantengnya Umur 23 tahun Mana lu aman Aku gak tahu Apa pelajaran dari sini Yang menemani Di atas gunung Abu Wakar Tapi yang menggantikan Di tempat tidur Sayyidina Ali Yang menemani Naik ke bukit Sahabat dekat Tapi untuk menggantikan Di tempat tidur Saudara sepupu Mana yang paling besar Resikonya Di tempat tidur Atau di atas gunung Kalau kamu jadi pemimpin Resiko terbesar Tersulit Kasih ke keluarga Tapi kalau agak ingat Beri ke teman Gitu Sekarang orang di balik Yang resiko mati Kasih ke teman Yang enak-enak Kasih ke keluarga Cerita sunnah Poligama Ini sunnah Itu sunnah Itu ini Bagaimana Kalau untung Yang resiko mati Kasih ke keluarga Sayyidina Ali Andai tidak dibuka Penutup selimut itu Sudah jadi keripik Tapi Allah Masih sayang Kepada Sayyidina Ali Kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Akhirnya mereka menyusul Malam itu juga Mereka keliling Mencari Mana ini orang Itulah cerdasnya Nabi Muhammad Siddiq Amanah Tabler Cerdas Smart Nabi tidak langsung pergi Karena kalau malam itu Langsung pergi kemarin Nah tertangkap Transit dulu Di atas Jabal Sur Kalau menerima Wahyu Jabal Nur Bersembunyi Sebelum hijrah Jabal Sur Bersembunyi Sebelum hijrah Jabal Sur Menerima Wahyu Jabal Nur Banyak ini jaman orang pulang cerita Kemarin kami main ke tempat Nabi Sembunyi Jabal Nur Yang cerita Tidak tahu Yang dengar Lupa Sama-sama Masih syukur Tidak apa-apa Tapi perlu saya jelaskan Nah Cerdasnya Nabi Tidak langsung pergi Bagaimana Transit dulu di atas Berapa malam Malam Jumat Malam Sabtu Malam Ahad Berapa lama Nabi transit Di Jabal Sur Tiga malam Apa pelajaran Dari sini Tentu pelajaran Dari sini Tergantung Pekerjaannya Masing-masing Saya khawatir Cerita ini Didengar oleh Mas Kapai Penerbangan Pesawat Bileh Pelajaran Dari hijrah Transit lah Tiga hari Itu Lahwa susun Strategi Di atas Bapak ibu Nanti Kalau umrah Minta Bawakan Ke Jabal Sur Sampai Ke atas Mau masuk Ke pintu Gua 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 itu Adalah Lobang Di tengah Batu Ini ada Batu Ada Lobang Itu Gua Soalnya Di Jakarta Banyak Sekali Gua Kan Gua Udah Bong Sama Lu Bukan Gua Itu Yang Gua 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 Belum Pernah Dimasuki Orang Lalu Kemudian Abu Bakar Sedih Menahan Menahan Nabi Bersih Barulah Masuk Sayyidina Wablana Muhammad Sallallahu 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 Kalau aku Kalau aku Siapa yang ngawal Jadi jangan cemburu Kalau nama dia disebut Abu Bakri Nisidik Radiyallah Abu Bakar Eh Eh Sekarang Ada orang yang mencaci maki Abu Bakar Ada Dia katakan Abu Bakar merampas kekuasaan Tiap habis surat sembuh dimaki Abu Bakar Dengan Umar Masjid Darussalam Kota wisata Mau menduktikan Bahwa masjid ini bukan jamanah Yang mencaci maki Abu Bakar Maka dikulislah Abu Bakar Abu Bakar Umar Masman Ayy Untuk menunjukkan bahwa ini adalah Masjid Abu Sunnah Oh Kata jawab Saya sangka itu wajah-ajah Kulhuapak Masjid Masjid Lalu kemudian Ada lubang disitu Di dalam gua itu ada lubang Duduk Abu Bakar Di atas lubang itu Kakinya selonjoran Ke depan Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Meletakkan tengkuknya ke paha Abu Bakar Abu Bakar meletakkan kundaknya ke dinding batang Menduduki lubang yang ada di samping Duduk Telah malam lelah Habis naik ke atas Tiba-tiba Tiba-tiba nabi yang sedang tertidur di panggung ini terjaga Karena menetes air dari atas Tempat Dipipinan Nabi terjaga Air apa nih Abu Bakar Gak mungkin Embun Di dalam buah batu Air apa ini Kata Abu Bakar air mataku ya Rasulullah Kenapa kau menangis Binatang berbisa menyenang Dari dalam rumah Kakinya tidak digerakkan Bisa ditahan ya kakinya Tangannya tidak digerakkan Bisa ditahan Satu yang tak bisa ditahan Air matanya sakit-sakit Sampai kah pengorbanan kita Untuk Muhammad S.A.W. Seperti itu Sanggup kah kita berkorban Nyaman Gak Bisa itu pengorbanan kita ini Belum ada apa-apanya Belum ada apa-apanya Bapak Ibu yang diberikan Allah S.W.T Ini baru menang kencingnya Udah puja Gimana dia menangang sakitnya Siapa yang pernah disenang kalajeng Siapa yang pernah digigit kelabang Siapa yang pernah digigit ular miton Maka merasakan sakitnya Ketika bisa itu masuk ke dalam darah Menyatu Menyembur Dia akan menyerang jantung Sakitnya luar biasa Saya pernah digigit Kelabang Kakinya Sakitnya luar biasa Itulah yang diberikan Bagi yang ingin merasakan perasaan Aku bakar Jadi kalau nanya Kenapa mas hijrah Rasulullah SAW Yang nantar makanan ke atas siapa Dari kota Magah Naik ke atas Makanannya dibawa oleh asma Kira-kira kalau asma Lagi-lagi apa perempuan Orang buah Itulah kenapa banyak perempuan sekarang ingin naik Kejabat Zoom Waktu umrah Tapi gak naik sampai ke atas Untuk-putuk-putuk Alhamdulillah guys Sudah sampai kejabat Disinilah nabi hijrah dulu Semoga kita mendapatkan wajar dari hijrah Dan yang membawa makanan ini adalah Asma seorang perempuan yang luar biasa Jangan lupa subscribe Like Ini berita Hirup piku di kota Magah Harus sampai ke atas Siapa yang menyampaikan berita ini Serah diperlukan Siapa yang menyampaikan berita ini Abdullah Anak Abu Bakar Abdullah malam-malam tidur di atas Menjelang pagi Turun ke Makah Siang Dengar berita Apa pelajaran dari sini Orang Islam Mesti Update Dan upgrade Jangan sampai ketinggalan berita Berita Malam-malam sampaikan Bahaya Rasulullah Berita-berita Berkecamu di Makah Isu-isu Yang muli-muli Di bawah ada penjaga Kalau ada naik musuh ke atas Kasih tanda-tanda Yang menjaga di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah Yang menemani di atas Abu Bakar Yang menjaga di bawah Amir bin Fuhairah Yang membawa makanan Asma Yang membawa berita Abdullah Yang menjadi gaya penuju jalan Ibu Nooraitin Apa namanya ini Pelajaran apa yang bisa kita ambil Job description Itu siapa Ketua pembangunan Makanya dia Agak banyak perut Memikirkan semen Lencor batu batu Itu siapa Itu bagian seksi ibadah Makanya targetnya Ustaz Somal Mesti tiap bulan Lalu Jadi mereka ini adalah Job description Luar biasa Maka terwujudlah Masjid yang sebesar Satu hektare Baik pengurus-pengurus Masjid seluruh Indonesia Kalau kalian mau buat Masjid satu hektare Datang setelah Banding Ke Darussalam Kota wisata Takbir Malam kamis Malam Jumat Malam Sabtu Malam Ahad Tiga hari Tiga malam Ahad Malam Senin Mereka pun bertolak Menuju Jalannya tidak jalan biasa Tapi ditempuh jalan luar biasa Yang ngerti jalan luar biasa itu Namanya Ibn Umurayqin Agamanya Musrik Non-Muslim Sepakat semua ahli sirak sejarah Bahwa penunjuk jalan itu Non-Muslim Apa pelajaran dari sini? Boleh berteman dengan non-Muslim Boleh pakai jasa non-Muslim Selama tidak membahayakan agak Siapa bilang Nabi Muhammad Sallallahu Sallam itu? Ini beda agama Pacuk kepalanya Tidak begitu Ini baca buku sejarah Nulis Dapat Pelan-pelan lah mereka Naik otak Lapan hari Lapan malam Dapak ibu kemarin Naik bis Enam jam Labai Galla Humma Labai Labai Laik 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 Inna Alhamda Wa Nihmata Laik Walul Laik 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 Allah Humma Labai Labai Laik 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 Nabi Panas Terik Naik Lapan hari Lapan malam Sampai di tengah jalan Haus Air minum Tidak ada Bertemu Dengan tempat Ternak Kambing Akhirnya Panggil Penjaga Ternak Hai Cowboy Sapi Boy Anak Cowboy Anak penjaga sapi Sini sebentar Ya Tradisi Orang musrik Dulu Jahiliah Boleh Minta Air Susu Apa pelajaran dari sini Sepelit Pelitnya Orang Jahiliah Pasti Ngasih Susu 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 Ustadz Penceramah Tidak boleh Dikasih air Gula Karena kalau dikasih air Gula Lehernya Panas Pita suara Dikasih gula Cepat rusak Makanya banyak Ustadz belum tua Suara Belah hilang Hebat Enggak Boleh kasih air Pula Artinya apa Pengurus masjid Darussalam Mengerti Ustadz banyak duduk Pagi tadi duduk di Azikra Selesai itu duduk lagi di Fajrus Salam Selesai itu duduk lagi di Darussalam Nanti duduk lagi Sore duduk Malam duduk Sore duduk Kalau banyak duduk Pinur gula Betna ginjal Maka untuk Ustadz dikasih air Pitih Misu menghilangkan pitnah-pitnah Air putih Air putihnya mereknya apa Daruss Salam Udah dua kali endorse gak laku juga Nah Lalu kemudian Hei anak kecil Ada gak air susu Panas teri Kering kerontang Itu menunjukkan Itu menunjukkan hijrah Nabi itu Musim Musim panas Karena waktu itu Kering kerontang Kambing kurus-kurus Tapi kalau mau juga Ini ada satu kambing kurus Terserah lah Kalau ada air susunya ambil Didoakan Nabi Diperah oleh Abu Bakar Sutik Dimasukkan ke dalam Setelah itu Abu Bakar membersihkan Bagian bawah gelasnya Takut dia ada pasir jatuh ke pangkuan Nabi Bersihkan Setelah dibersih baru diberikannya ke Nabi Diminumlah oleh Nabi Muhammad SAW Bismillah Waktu Nabi meminum itu Nabi Abu Bakar melihat Apa kata Abu Bakar? Nabi minum air itu Sampai hausku hilang Apakah Bapak Ibu melihat Nabi minum Hauus hilang? Kita tes Hehehe Saya misalnya jalan sama Pak Ketua Mesin Darussalam Jalan Pas jalan-jalan Lalu kemudian saya tuangkan air Saya tuangkan Habis itu Pak Ketua silahkan minum Lalu Pak Ketua minum Lalu apa kata saya? Melihat Pak Ketua minum hausku Makin menjadi-jadi Hehehe Karena iman kita belum sampai pada level senang melihat orang senang Kita justru Stres melihat orang senang Melihat rumah orang besar Wah Tuyulnya berapa ya? Hehehe Lihat mobil orang bagus paling-paling kurus Jadi kita tidak akan bahagia selama kita belum bisa merasakan kebahagiaan orang lain Abu Bakar sudah sampai ketika itu Hilang hausnya Melihat Rasulullah Rasulullah SAW Minum Mereka lanjutkan lagi perjalanan Lanjut perjalanan Tiba-tiba dari kejauhan nampak Debu naik ke atas Kalau debu gurun pasir naik ke atas Itu berarti ada orang mengejar dari belakang Dengan kuda yang sangat kencang Naik kuda Wah Anak-anak muda yang biasa naik kuda Tahu itu bagaimana rasanya Ustaz somat kan kami lihat naik kuda Foto aja Udah ucap Tiba-tiba begitu sudah mendekat Nabi naik otak Sudah mendekat ke Nabi Ujung kaki kuda itu terperosok ke dalam pasir Jatuh Berkuling berkeliling Jatuh dia Seumur hidup dia tidak pernah jatuh dari kuda Karena dia adalah pembunuh bayaran Namanya Surak Surakah bin Mal Jatuh dia Lalu kemudian Dia pun bergerak Apa kata dia kepada Muhammad Salam-salam Aku belum pernah jatuh seumur hidup Muhammad naik kuda Kita naik odong-odong aja jatuh Belum pernah aku jatuh Sekali inilah aku jatuh Maka aku yakin bahwa kau bukan manusia biasa Apa yang ingin kau minta dari Apa kata Nabi Muhammad Salam-salam Nabi tak minta banyak Sembunyikan berita tentang kami Pulanglah engkau lagi ke Maka Pulang dia ke Maka Membawa iman Padahal tadi dari rumah Membawa kekabiran Niatnya mau membunuh Nabi Menceng kepala Nabi Mau membawa kepala Nabi Karena sudah dijanjikan Seratus ekor onta Satu onta Tujuh puluh juta Kali seratus ekor onta Kalikan sendiri Nih harga kepalanya Dari rumah Mau membunuh Nabi Mau dapat duit haram Membawa kekabiran Hidayah datang Dan pulang membawa iman Apa pelajaran dari sini? Berapa banyak orang dari rumah Membawa hidayah Bismillah Tapi pulang bawa duit Nanti di akhirat Ketunggu sama Surapak Surapak senyum Syukur kalau Surapak pakai masker Kalau enggak Ente dulu kan Yang pulang keluar dari rumah Baca doa bismillah Sampai di tempat kerja Ambil duit haram kan Aku keluar dari rumah Menyebut nama setan Dan niatku mau memancung Kepala Muhammad Tapi aku tinggalkan Seratus ekor onta Karena aku melihat kebenaran Hari ini Berapa banyak orang yang salah Langkah Salah berpikir Salah melihat Salah membaca Saya mulai cerama Jam 9.30 Sekarang sudah jam 10.30 60 menit kebersamaan kita Kita lanjutkan cerita hijrah Amin Amin Ya Allah Amin 60 menit Ini 30 Ini 30 Saya punya orang tua Saya punya orang tua Tapi sering bertengkar dengan menantu Setiap saya nasehatin Keduanya tak ada yang mengalah Kasih salam tinju Bagaimana caranya Bagaimana caranya Supaya orang tua saya Dan penantunya itu Bisa agur kembali Tanpa menyakiti Keduanya Pak Ustadz Arisan keluarga Undang Ustadz Ustadz yang lembut Jangan Ustadz yang Kas Teras kas Sama macam saya Ibu Bapak Baik Kasih tau dia Tentang bahayanya Ini segala Nanti dia yang cerama Bahannya dari Bapak Tapi lidahnya yang dipakai lidah Ustadz Gitu Kalau saya gak bisa Karena saya pernah dipakai gitu Sama ketua masjid Bahannya dari ketua masjid Pakai lidah saya Siapa yang meminta sedekahnya kembali Maka dia seperti anjing Yang mencilat muntahnya Karena masukan dari ketua masjid Ini ada sedekah yang diminta kembali Itu saya sampaikan gitu Itu telah selesai acara Mohon maaf Pak Ustadz Yang disindir gak datang Sejaya itu saya gak mau Yang disindir itu gak mau Kalau ada to the point Mana orang Gitu Tapi kalau untuk ini Gak bisa Jadi adik-adekku sekalian Walaupun udah ngaji Gak bisa menceramahi dia Karena orang tua itu Tidak pernah melihat kita ini besar Ibu melihat Anak ibu Walaupun udah kuliah Dia tetaplah anak kecil Yang umur 2 tahun Belajar berjalan Gak pernah Aik kita melihat Anak-anak itu dewasa Makanya kalau ada anak yang ngomong Saya ini udah dewasa mama Gak kamu anakku Gak pernah dewasa dia Maka pakai lidah ustad Dari masalah warisan Jadi jangan lagi acara Arisan keluarga itu Cekakak cekiki Foto gak tentu Kita udah selesai dengan itu Tapi fotonya tetap Silaturahimnya tetap Tapi diisi dengan Apa target yang mau dicapai Dari silaturahim itu Sehingga bergisilah ceramah-ceramah Arisan-arisan keluarga Pertemuan bulanan Anak-anak menantu Pertemuan bulanan Bulan September Tentang Harta warisan Uh ramai yang datang Pertemuan arisan Bulan Oktober Tentang Ini Masukkan pesan Setelah itu jangan lupa Doa Nanti Pak Ustadz Pak Kiai Habib Mendoakan Habib tolong bacakan ayat ini Dibacakannya air Masuklah Doa itu ke dalam air Berubah molekul-molekul air itu menjadi cahaya Lalu diminum oleh mereka Masuk ke dalam darahnya Masuk ke dalam jantungnya Jantungnya yang tadi terbakar Sejuk Dari jantung naik ke otak-otaknya yang dari tadi pegang Tentang Tentang Berapa banyak orang yang gak mati-mati sekeratu laos Pas dikasih air Mati Tentang Jadi yang meneliti itu malah orang Jepang Bukan orang Arab Bukan orang Islam Diteliti mereka air yang dibacakan doa Dipanggil tokoh-tokoh agama Air yang paling bening paling bercahaya Yang dibacakan oleh ulama dari kalangan umat Islam Allahuakbar Lukul-melukul cahaya Oleh sebab itu doa Ada gak ini Pak Ustadz dalilnya zaman Nabi ini bacakan air Ada Sohabat Nabi datang lapor Ya Rasulullah Aku dapat kambing 30 ekor Halal apa enggak ini kambingnya Kok bisa dapat kambing dari mana Di kampung itu ada orang gila Minta doa Lalu ku baca Al-Fatihah Menahan air liur banyak-banyak Kutul-kutul keludahin dia Puff Sehat Dikasih kambing Kambingnya halal apa enggak Itulah dalil Ruqyah Ruqyah membacakan ayat-ayat Ke air Atau langsung ke telinga Mana tahu dia dirasuki Jin dan Z Setan Itu ada darah di jantung itu Di dalam jantung itu Ibu Bapak nanti kalau potong ayam Coba belah jantung ayam itu Itu ada darah menggumpal di dalam Darah yang menggumpal di dalam Itulah yang dinaikkan oleh setan Dinaikkan oleh setan Kalau dia mendidih ke atas Namanya marah Kalau dia tidak meledak ke atas Tertahan ke dalam Namanya sedih Misalnya kita lagi berdiri Tiba-tiba kaki kita diinjak sama orang Kita marah Marah mendidih darah itu Tapi pas membalas Rupanya dia tentara Karena udah berani kan Dia turun Menjadi sesedih Tertahan ke dalam Marah dan sedih Akan hilang Kalau berubah menjadi maaf Islam tidak mengajarkan kita larut dalam kemarahan Tidak larut dalam kesedihan Tapi dia hilang dengan maaf Nah itu Dengan doa-doa ajalah orang menjadi maaf Mereka Mereka Kisah Sampai Sampai Sampai